5 Bek Legendaris Tim Nasional Indonesia Nomor 5 Jaya Hartono berposisi sebagai Bek Kiri Lagi Medan 20 Akbuk Ber-1963 Semifinalis Asin Game 1986 Syul Masih Game 1987 Jakarta Perunggu si Game 89 Kuala Lumpur Perunggu si Game 1983 Singapura Jaya Hartono juga membela Tim Nasional di beberapa ajang Di antaranya World Cup Asian Qualification Keluara Piala Kemerdekaan Selama karirnya Pergenda Persib Badung ini juga Membelah Tim Nasional di beberapa ajang Dan juga menurunkan banyak sekali prestasi Jaya Hartono dikenal dengan Bek Kiri Dengan yang sangat-sangat hebat dan sangat kuat Di lini pertahanan Tim Nasional Indonesia Nomor 4 Aji Santoso berposisi sebagai Bek Sayang Beratim Las Rentahan Piauda 90-99 Dikenal dengan Kemampuan Dribble Serta Umpan Terukur Pergerakannya di sisi kanan pertahanan lawan Acapkali merepotkan mili pertahanan lawan Ia juga menurunkan beberapa prestasi Bersama Tim Nasional Indonesia Di antaranya emas di game Manila 1991 Pendali peraksi game Jakarta 1997 Setelah di kalahkan Thailand lewat drama adu penalti Setelah bermain imbang satu-satu di waktu normal Nomor 3 Robby Darwish Berposisi sebagai Center Back Membuat Tim Nasional Indonesia Membuat Tim Nas Rentahan Waktu 19.87-19.97 Menampil 53 keps dan 6 kul Lahir Bandung 30 Oktober 1964 Semifinalis Asen game 1986 Biala kemerdekaan 1987 Mas si game 1987 Jakarta Medali sigmas si game 1991 Manila Mas si game 1997 Jakarta Setelah di partai final di kalahkan Alpulai Thailand lewat drama adu penalti Nomor 2 Ramlan Yatim Dia juga membela tim nasional di ajang Asen game 1954 Dan 1958 di Asen game Menampil 54 di Manila Medali perubu Asen game 1958 di Tokyo Setelah di kwaterpunal Ombia Dombayar pun 1956 Nomor 1 Heri Kiswanto Layur Bandung 25 April 1955 Nomor 1 Membuat Tim Nasional dengan 4 pulkes dan 3 kul Stasi yang dia berdoa adalah Perunggu si game 1981 1905 89 Teraksi game 1983 Semifinalis Asen game 1986 Mas si game 1987 Juara grup B Jona Asia Pravela Dunia 1986 Heri Kiswanto juga dikenal Sebagai pemain yang menjunjung tinggi Sportivitas Dan hal itu ia buktikan Dengan hanya mendapatkan Satu kartu kuning Selama 17 tahun karirnya Atas hal itu Ia dihormati oleh kawan Maupun lawan-lawannya Itulah tadi 5 pack legendaris Tim Nasional Indonesia Versi kami Dan jika Anda mempunyai Pendapat sendiri Silahkan tulis di kolom komentar Karena hal itu akan sangat membantu kami Dalam mengembangkan channel ini Terima kasih Dan sampai jumpa Di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!